Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning guys, how's life today? I hope so Pada you semuanya, semoga sehat dan semangat In this morning, we would like to tell you about one topic in English lesson The title is Expressing Medicine Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas rasa Kementerian pembelajaran bahasa Inggris, kita sebut dengan Expressing Embracing Apa itu? Lalu kita ingin bahasa Kita akan menjelaskan di dalam bahasa Indonesia Ketika kita melihat seseorang ataupun sesuatu Dan menunjukkan rasa kekaguman tentang hal tersebut Ekspresi atau ungkapan yang kita ucapkan itu adalah disebut dengan Expressing Embracing Ungkapan rasa kagum, kan? Sesuatu atau seseorang In English lesson, we have two pronunciation How to make sentences Dengan cara membuat kalimat Kita akan menunjukkan Expressing Embracing Yang pertama kita menggunakan adalah What Yang kedua kita menggunakan adalah How Kita mulai yang pertama Okay you got to listen Okay Yang pertama yaitu What plus A or N plus adjective plus noun Okay ini rumusnya pertama Kita lihat di dalam kalimatnya What kind of heart you are What kind of heart you are Yang pertama Yang pertama yaitu How beautiful she is Betapa cantiknya Yang pertama yaitu Beautiful Atau kata sempat adjective Berikutnya adalah How smart you are Betapa pintarnya kamu Okay guys Berikutnya How do your body know Betapa urusnya untuk kamu sekarang Atau sahabat ini Okay guys itu adalah Kalimat yang menunjukkan Expressing Embracing pada sesuatu Atau sesuatu How clever you are Betapa pintarnya kamu Okay guys itu adalah Formula yang kedua yang kita gunakan Untuk menunjukkan Expressing Embracing pada sesuatu Atau sesuatu Dari dua pola tersebut Kita lanjutkan yaitu How to respond Bagaimana cara menespon Yang pertama Itu sangat mudah Cara menesponnya bisa kita ucapkan dengan Thank you Terimakasih Thanks a lot Terimakasih banyak Yes you are right Ya kamu benar Terimakasih sudah berkata Demikian Atau you really think so Bagaimana cara menurut pikir seperti itu Okay guys ini adalah How to respond Expressing Bukan pandesan Bukan pandesan Oke Re-understand guys Okay Next We continue I will give you An example In conversation Okay di dalam conversation ini Atau percakapan ini Ada Sebuah Dialog antara Dua orang Yang akan Menjelaskan Expressing Emmerison Dan bagaimana cara Respond Okay let's go We check guys Oke disini ada dua Orang di dalam percakapan tersebut Yang akan menjelaskan Expressing Emmerison Dan how to respond Oke disini Alan berkata Hey Dila How is Your score in English test Bagaimana nilai kamu di dalam Ujian Bahasa Inggris Dan Dila menjawab It's not too bad I've got 90 Tidak terlalu jelek Saya mendapatkan nilai 90 Dan Alan berkata Wow How clever you are Itu adalah Kalimat Expressing Emmerison Yang menunjukkan rasa kagum I only got 75 Kata Alan Saya yang mendapatkan nilai 75 Dan Dila berkata Thank you Dan dia merespon dengan Expressing Emmerison Dari dengan ucapan Terima kasih You have to study better Kamu harus lebih Giat lagi belajar Dan Alan menjawab Yes it is Ya Terima kasih After you see the conversation I will give you an exercise Istilah akan memberikan Sebuah Latihan Please Make short diet That include Expressing Emmerison Buatlah sebuah dialek singkat Yang didalamnya Menjelaskan Ungkapan perasaan How to respond Bagaimana cara Merespon Oke guys See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Baik Tentang Bagaimana cara Bagaimana cara Terima kasih Bagaimana Kedua Bagaimana cara Tentang Biaya Biaya Terima kasih.